Pemirsa pengedar narkoba ditangkap polisi setelah dicurigai gerak-geriknya oleh pemilik rumah kos yang merupakan seorang purna wirawan pori. Sebelumnya pelaku menyewa kamar kos tetapi tidak pernah menempatinya. Sebuah rumah kos di Belayak Koja, Jakarta Utara digerbek polisi karena menyimpan paket sabu. Penggerbekan ini dilakukan setelah seorang purna wirawan pori sebagai pemilik rumah kos curiga pada gerak-gerik Denny, seorang penyewa kamar. Pasalnya dua bulan menyewa kamar, pelaku tak juga menempatinya. Dari kamar kos pelaku, polisi menemukan 8 kg sabu dalam koper pakaian sebagai barang bukti. Sementara 2 kg sabu disimpan pelaku di tiga rumah kos berbeda. Dalam transaksi narkoba, pelaku mengemas paket sabu berukuran kecil dan mengedarkan sabu memakai tas kosmetik. Dicek ke tempat kos ternyata, di tempat kos yang warga jurega tadi menemukan sabu sebesar 8 kg yang dibungkus per paket 1 kg. Ternyata tersangka punya kos-kosan lain dan di sana juga ditemukan barang-barang bukti seperti alat timbangan, kemudian handphone dan seterusnya. Sebagai pengedar sabu dengan barang bukti, 10 kg sabu pelaku terancam hukuman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AI News, melaporkan.